Jadi saya agak ketawa juga sih tadi pimpinan melihat paparannya itu Itu kalau saya melihat bohong ya semua itu bohong laporannya Dan mungkin dapat laporan dari anak buahnya Pak Jurut Ya jangan jadi pimpinan itu harus ke bawah Jadi dulu orang tua saya bilang beda pemimpin dengan pemimpi Yang bikin ketawa itu tadi betul Satpahamnya enggak kenapa-kenapa rakyatnya yang korban Itu kan aneh Namanya eksplorasi dari mulai freeport, mumon Dimana saja ada itu pasti ada dampaknya Ke manusia ke, ke pertanian Kemana-mana pasti ada dampak Waktu freeport itu saya mimpin kunjungan ke sana Bupatinya juga rada bego Dia pamer sama saya, ibu ketua, saya ibu ketua komisi 9 Wah kita dapat hadiah dari freeport Ini rumah sakit dan kantor bupati Saya bilang bupati dapat kayak gini kok bersyukur Udah berapa yang dirampok sama freeport ini Harusnya dapatnya rumah sakit tipe A Oke kita butuh sekarang Energi Apa tadi yang baru-baru gitu Apa lagi yang dibaruhin kalau kayak begini Kalau yang penting kesejahteraan rakyat Rakyatnya yang dipikir Kalau pengusaha kan enggak Untungnya yang dipikir Bodoh amat rakyatnya CSR, CSR mana CSR untuk bayar jagoan-jagoan Pereman-pereman Banyak miskin Semua miskin Enggak ada apa-apa Ketika kita mau kesana Wah peremannya duluan Tapi kalau saya Saya tembus aja Main pereman-pereman Pereman saya juga pereman Tuhan udah tua aja sekarang Jadi tapi Jangan begitulah Cari proyeknya proyek Tapi kemanusiaan juga di Harus diutamakan Itu namanya Seorang Pancasilais tuh gitu Jangan Pancasila dibaca terus Tapi tindakannya tidak Pancasilais Kasian rakyat kita ini Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk bergabung Dalam hitungan saya persilahkan kalian Untuk tekan tombol subscribe 10 3 2 1 Saya ucapkan selamat bergabung Dalam channel ini Saya ingin memperkenalkan dulu Anggota baru Komisi 7 Ibu Ripka Ciptaning Ploretariati Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Jawa Barat 4 Tolong tepuk tangan Pak Sekaligus bisa bicara Ini Silahkan Bu Sudah ditunggu-tunggu ini Boleh keras disini Bu Aduh Terima kasih pimpinan Teman-teman Komisi 7 Yang saya sayangi Para tamu Yang saya hormati Saya hanya baru beberapa hari ya disini Jadi menyimak aja Bayangkan kalau 17 tahun Ngurusi orang Dan dulu di Komisi 9 Ngurusnya orang sakit Dan buruh Disini terus masuk listrik Sama Gas Jadi bingung-bingung gitu Tapi tadi karena Ada dampak-dampak itu Jadi saya juga tertarik Untuk bicara Apalagi masalah K3 Jadi saya agak ketawa juga sih Tadi Pimpinan melihat paparannya itu Itu Sekalau saya melihat Bohong Ya Semuanya itu bohong laporannya Dan mungkin dapat laporan Dari anak buahnya Pak Durut Ya jangan Jadi pimpinan itu Harus ke bawah Jadi dulu orang tua saya bilang Beda pemimpin Dengan pemimpi Satu N Tapi beda makanya Kalau pemimpin itu harus ada Di tengah-tengah rakyat Pemimpin itu mengambil resiko Jadi kalau Cuma di Pemimpi ya Nggak ada N-nya lagi Ya Di belakang meja saja Akhirnya nggak mengambil resiko Akhirnya Ya cuma dapat laporan Yang manis-manis Hari ini seperti itu Yang bikin ketawa Itu tadi betul Satpamnya nggak Kenapa-kenapa Rakyatnya yang korban Nah itu kan aneh Terus yang disosialisasikan Nanti kalau ini Dibangun apa Cuma suara Berdenging aja Harusnya kan Semua sebelum dibangun Saya tahu bahwa Harusnya Pasti ada orang Ahli-ahli Yang sudah survei ke sana Itu dampak Dia pamerah sama saya Ibu ketua Saya waktu itu ketua komisi 9 Wah saya Kita dapat hadiah dari Freeport Ini rumah sakit Dan kantor bupati Saya bilang Bupati dapat kayak gini Kok bersyukur Udah berapa yang dirampok Sama Freeport ini Harusnya dapatnya rumah sakit Tipe A Saya bilang gitu Rumah sakitnya Cuma ecek-ecek Dan itu dampak Penyakit kulitnya Sampai sekarang Masih ada Juga rumah Rumah-rumah Apa Hasil eksplor Eksplor tempat lain Mangka belitung Itu contoh-contoh Yang banyak Kalau tadi Adinda Julfikar Bilang Itu Hanya Memikirkan Kepentingan Oke Kita butuh Sekarang Energi Apa tadi Yang baru-baru gitu Ah udahlah Apa lagi yang dibaruin Kalau kayak begini Kalau saya yang penting Kesejahteraan rakyat Rakyatnya yang dipikir Kalau pengusaha kan enggak Untungnya yang dipikir Bodoh amat rakyatnya CSR CSR mana CSRnya untuk Untuk bayar jagoan-jagoan Preman-preman Di tempat saya itu Ya Seferon itu Di Sukabumi itu Pak ketua ada Seferon Lingkungannya miskin Semua miskin Enggak ada apa-apa Ketika kita mau ke sana Wah Pereman-nya duluan Tapi kalau saya Saya tembus saja Main pereman-pereman Pereman saya juga Pereman Cuma udah tua aja Sekarang Jadi tapi Jangan begitulah Cari proyeknya proyek Tapi Kemanusiaan juga Di Harus diutamakan Itu namanya Seorang Pancasila Lais itu gitu Jangan Pancasila Dibaca terus Tapi tindakannya Tidak Pancasila Kasihan rakyat kita ini Coba Kalau udah seperti Pak Julfikar Satu kampung itu Nanti kenanya itu Dampaknya pasti Satu kampung Setiap ada eksplorasi Dampaknya panjang Belum pertanian Panjang terus Itu nanti Enggak apa-apa Enggak tumbuh disitu Jadi gersang Jadi ini Macem-macem Untuk ternak juga Enggak bisa Dan macem-macem Nah jadi itu cuman Saya urun rembuk saja Karena Belum nanti Buruh-buruhnya Pasti masalah itu nanti Lihat aja nanti Lama-lama UMRnya Dikurangin Apa Pasti pengusaha itu Kan pakai prinsipnya Modas kecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Pasti nanti akan Ada masalah Sebentar lagi Cuman Biasanya ngadunya Ke komisi 9 Enggak ke sini Saya pikir komisi 7 Dari kemarin Saya dengerin Oh Kalau di komisi 7 Itu ngomongnya Untung Proyek Ya gitu ya Kok enggak ada sih Ngomong yang Apa ya Yang rakyat Baru ini saya denger Ada korban-korban begini Makanya saya jadi Mulai ngomong Kalau enggak Saya juga belum Belum tahu nih Jadi Bang Alex Nurdin Ini Udah Kenal kayak abang saya Karena kita dulu Ketua Gubernur Dan saya Ketua Komisi Kita sering Bertemu Jadi itu aja Pak Alex Kenalan saya Dan untuk teman-teman Mitra Tolonglah dipikirkan itu Jangan asal-asalan aja Jadi rakyat kita Jadi rakyat kita juga Lebih penting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Ripka Ciptaning Saya masih ingat Ibu kasih saya Rumah sakit Kenapa? Berobat gratis Itu asalnya Dari tempat kami Ditiru di seluruh Indonesia Berobat gratis Semua Gratis Jadi Ibu Ripka Ketua Komisi 9 Waktu itu Saking kagumnya Saking sayangnya Dengan saya Dia kasih saya Rumah sakit Bapak tepuk tangan dong Pak